Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang pada blog elektif kedokteran haji yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Pada blog elektif kali ini Anda semua akan bisa belajar tentang seluk-beluk kesehatan haji Blog ini akan diselenggarakan sebanyak 3 SKS selama 3 minggu dan diselenggarakan pada semester ganjil Apa yang akan didapatkan oleh Anda semua saat mengikuti kegiatan blog kesehatan haji ini Yang pertama akan ada kuliah secara mandiri Nanti bahan-bahan kuliah akan bisa dilihat pada platform yang sudah disiapkan oleh AIP Kemudian ada tutorial mandiri dengan penugasan Serta nanti di akhir blog akan ada ujian blog secara online dengan multiple choice question Ini semua akan Anda dapatkan dalam waktu 3 minggu Diharapkan Anda semua bisa aktif untuk belajar secara mandiri di rumah di era pandemi ini dan di era kemerdekaan dalam belajar Kuliah yang akan didapatkan Kuliah yang akan didapatkan nanti ada beberapa mata kuliah yang bisa didapatkan saat mengikuti blog ini Yang awal tentu tentang bagaimana istitoah kesehatan haji Kemudian selok-belok tentang kesehatan haji itu dimulai dari imunisasi pada jamaah haji Kemudian bagaimana manasib pada seorang jamaah baik yang sehat maupun yang tidak sehat Kemudian juga berbagai aspek kesehatan lain Misalnya dari paru-paru, kemudian jantung, dan penyakit-penyakit infeksi yang mulai akhir-akhir ini menjadi perhatian kita semua Dalam 3 minggu ini Anda semua akan secara interaktif belajar tentang kesehatan haji Tutorial ini ada 3 skenario nanti yang akan dipelajari Masing-masing skenario ini nanti akan dilengkapi dengan penugasan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu Skenario yang pertama nanti akan berkaitan dengan persiapan keberangkatan haji di tanah air Kemudian skenario yang kedua berkaitan tentang kesehatan penerbangan Dan praarmina atau sebelum menjalani puncak haji yaitu di arofah dan mina Kemudian skenario yang ketiga saat armina serta pasca armina dan saat pengulangan kembali ke tanah air Ini semua nanti akan kita bahas secara bersama-sama dengan berbagai kasus yang up to date Yang kita harapan bisa membekali Anda semua tentang bagaimana kesehatan haji itu Bagaimana kita kalau menjadi seorang petugas haji Utamanya sebagai seorang petugas kesehatan haji Kemudian tutorial ini nanti juga ada poin-poin yang harus dikuasai Dan poin-poin ini akan bisa kita lihat dari penugasan yang akan diberikan kepada Anda semua saat mengikuti blog elektif ini Penilaian akhir nantinya akan ada dua komponen Yang utama adalah komponen ujian akhir yang berasal dari ujian MCG Kemudian yang 40% itu akan berasal dari nilai penugasan saat tutorial Sekali lagi selamat datang di blog kedokteran haji Semoga blog ini bisa menginspirasi Anda semua untuk terus aktif Dalam mengembangkan ilmu kedokteran terutama dalam kesehatan haji Bilai Taufik Walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton